Sriwijaya FC memang akan menghadapi Persib Bandung yang dalam dua laga awal belum pernah menang. Namun demikian kubu klub dari Sumatera Selatan itu tetap merendah. Mereka akan tetap mewaspadai permainan Maung Bandung, Sabtu, 29.4. Kami sudah menang, Persib belum menang. Tapi ini sepak bola. Semua tahu Persib tim besar, punya pemain bintang. Jadi saya pikir, Persib bisa menang dan kita juga bisa menang, kata sang pelatih Sriwijaya FC, Osvaldo Lesa. SFC saat ini berada di urutan ke-7 dengan 4 poin dari dua pertandingan yang sudah dilakoni. Sementara Persib, baru mengemas dua poin dari dua pertandingan yang berakhir imbang. Meski merendah, pelatih asal Brazil itu optimis Laskar Wong Kito bisa berbuat sesuatu pada laga pekan ketiga kali Liga 1 ini. Dia percaya timnya dan 22 pemain yang dibawanya ke Bandung. Pemain kita semua tidak ada yang negatif, semua sudah fit. Semua sudah mengerti, semua mau bantu juga. Semua senang untuk main bola itu penting bagi saya, tegasnya. Sriwijaya menyboyong 22 pemain untuk menghadapi Persib. Beberapa nama mantan pemain Persib seperti Air Langga Sucipto, Yanto Basna, Rahmat Hidayat, hingga Hilton Moreira juga dibawa ke Bandung. Kami bawa 22 pemain, itu termasuk Hilton, kata sang pelatih setiba di Bandung, Kamis, 27.04. Rombongan Laskar Wong Kito tiba di Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mundur sekitar 2 jam dari waktu yang dijadwalkan. Lesa menegaskan semua pemainnya siap tampil maksimal untuk pertandingan nanti. Dia optimis bisa mencuri poin dari tuan rumah. Sudah 100% dan semua pemain bersemangat dan mau bantu kita untuk menang, ucapnya.